Oke, ada brand lokal baru lagi Trust Project namanya Dan ketika gue bilang brand lokal Artinya brand yang lokal Bukan produksinya loh, gue gak pernah bilang Produksinya lokal Produksinya bisa dimana aja, bisa di Cina Kali, ya kan, kebanyakan sih di Cina Cuma sedikit lah Brand lokal yang bener-bener Produksinya di lokal, di Indonesia Well, anyway Ini sepatunya, namanya Trust Expert Dan dia hadir Dalam mismatch Colorway Yo, what's good Apa sih seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Veli Brainwash, Dina Basket Channel, di video kali ini Gue akan ngebahas initial review sepatu basket Trust Expert Sebelum mulai, gue mau ngecapin thank you buat temen-temen Di Trust Project yang udah ngirimin gue Sepatu ini untuk direview, appreciate it So much, sepatu ini dibanderol Dengan harga retail Rp 399.000 Buat abis kalian yang tertarik Pengen beli sepatu ini Gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah Cek aja di situ Dan sepatu Trust Expert ini Hadir dalam 3 colorway Ada yang warna mismatch Seperti yang gue pegang ini Pink dan hijau Terus ada lagi yang warna pink semua Jadi pair kanan-kirinya itu warna pink Terus satu lagi ada yang warna biru Menurut gue sih colorway-colorway yang dihadirkan oleh Trust Project Menarik-menarik ya Cukup pintar dalam memilih colorway yang Ya yang terbilang enak dilihat Yang kira-kira bakal laku gitu loh Secara siluet nampak familiar Apalagi abah sekalian yang emang sering ngikutin Sepatu-sepatu basket brand China Pastinya udah tau nih Bentuk midsole-nya nih Ngambil dari Rigorer AR1 Sepatunya signature-nya si Austin Reeves itu loh Kemudian kalau outsole-nya Outsole-nya sih gue gak tau Ini nyontek dari brand mana ya Ini ya outsole wavy kayak gini Cukup sering dipake lah Di semua sepatu basket Jadi gak tau lah ini nyontek apa enggak Udah gak ketahuan lagi ya Terus bentuk uppernya aja Paling yang bentuk uppernya Gue gak tau sih Ini ngambil dari mana ya Kalau bentuk uppernya Tapi keren juga sih Ada kayak gambar wingsnya gitu Kayak sayap gitu ya Di sablon Itu bikin penampilannya Makin keliatan menarik Oke lah mari kita bahas Material dan fitur-fitur apa aja Yang ada di sepatu basket trust expert ini Kita mulai dari outsole Outsole-nya full solid rubber Traction pattern-nya wavy Seperti yang tadi udah gue sebutkan Terus yang menarik Mereka bikin ada satu section Yang lingkaran itu Itu sama-sama wavy Tapi arahnya yang dibedakan Jadi kalau yang di luar lingkaran itu kan Wavy traction pattern-nya Lebih untuk mengantisipasi Pergerakan linear Tapi kalau yang di dalam lingkaran ini Lebih mengantisipasi untuk Pergerakan lateral Jadi si wavy traction pattern-nya Kayak lebih vertikal gitu Di bagian tengah outsole-nya Gue pikir itu cut out ya Gue pikir itu midsole Tapi kalau gue pencet-pencet Keras sih Ini jadi bukan midsole sih Ini juga cuma hiasan Ternyata ini bukan cut out Ini masih bagian dari si outsole-nya ini Kemudian di bagian heel Itu ada traction pouch lagi Lingkaran Tapi ada angka 2-3 Gue jadi curiga Jangan-jangan ini outsole-nya Ngambil dari outsole Sepatu basket Jordan apa gitu Soalnya aneh juga sih Kenapa 2-3 ya Tiba-tiba ada angka 2-3 disitu Lanjut ke midsole-nya yang mirip sama midsole-nya Rigorer AR1 ini Tapi kalau dipencet-pencet Sama sekali tidak mirip ya Ini keras banget midsole-nya Gokil Bener-bener gak bisa dipencet-pencet Sebentar ini Wait Ini bukan midsole sih Oh ini Ini outsole juga ya Ini nyambung sama outsole Jangan-jangan Bentar Gue coba tarik Insole-nya ya Insole-nya bisa dicabut nih Oh Oke Oke Gue ngerti Jadi sepatu ini Tidak punya midsole Abas sekalian Ini kalau Dicabut Insole-nya Di bagian bawahnya itu kan Udah ada Strobelboard Strobelboard-nya berupa kain gitu Dan Kalau gue pegang-pegang Wah Ini Kayak ada Lapisan kotak-kotak gitu loh Jadi Kayak Bagian outsole Yang kotak-kotak Setup-nya berarti mirip-mirip Kayak Kalau di Gert Itu ada Gert GD Starter 1 Itu juga Nggak ada midsole-nya Jadi cuma langsung Outsole aja Kemudian Kalau di Bullet Bro Itu mirip kayak Bullet Bro BB4 Yang sebelum upgrade Jadi BB4 yang lama Itu juga Kayak gini nih Kotak-kotak nih Di bawahnya Strobelboard Sama ada juga BB Studento Itu juga Tidak ada midsole-nya Nah Sepatu ini juga sama Nggak punya Midsole Jadi Satu-satunya Cushioning yang bakalan Abas kalian dapetin Itu dari Insole yang Sangat tipis ini Dan Tampaknya akan Sangat cepat Buttons out Sangat cepat Kempes ya Wah Gue nggak tau sih Gue bakalan kuat nggak nih Pake Sepatu tanpa midsole Kayak gini Lihat aja lah Nanti ya Di performance review Lanjut ke upper materialnya Ini upper materialnya Kayak Pake Double layer Material gitu Jadi di bagian luarnya itu Plastiki Semacam bahan Ripstop gitu Nah kemudian Di bagian bawahnya Ripstop itu Kelihatan Baru ada lapisan Open shell mesh Jadi yang mesh Yang bolongannya Gede-gede Kayak gitu Nampaknya materialnya Cukup breathable Kemudian Untuk Material lidahnya Ini pake Rope laces Dan Biasanya sih Rope laces Yang model kayak gini Gampang lepas-lepas nih Mesti diikat double Diikat mati Kemudian Untuk lacing systemnya Itu traditional punch hole Nggak ada yang Aneh-aneh Material lidahnya Pake fabric mesh lagi Bolongannya juga Gede-gede Kayaknya sih Bakalan breathable sih Emang Sepatu ini Untuk padding lidahnya Lumayan Lumayan berpadding Tapi tidak Padet ya Kalau dipencet-pencet Tipis gitu Kemudian Di bagian depannya Itu ada Material semacam Apa ya Ini kayak sintetik Bukan sintetik Leather ya Ini kayak Material plastik aja Ada logo Trash disitu Terus dikasih kayak Hologram-hologram Gitu ya Agak lebay sih Ini hologramnya ya Kalau kena Cahaya Apalagi Kalau abang sekalian Main siang-siang gitu Atau kayak Pas kena lampu Jadi kayak Berkilau-berkilau Gitu ya Agak-agak Gimana ya Gue sih kurang suka sih ya Mendingan dibikin Yang gak berkilau Tapi Mungkin dibikin Kelihatan lebih mewah Gitu Dengan sablonan Yang nimbul Emboss gitu mungkin Kemudian untuk Padded collernya Sama Mirip kayak Padding lidahnya juga Jadi kayak ada Paddingnya Tapi Kempes Kalau dipencet-pencet Gak tau nih Bakalan ada masalah Heel slip gak nih Dengan padded collar Segini Kemudian di bagian belakangnya Kalau gue pencet-pencet Sepertinya tidak pakai Internal TPU heel counter Tidak ada TPU heel counter Sama sekali Bisa dibilang Sangat lembek Gampang dipencet-pencet Paling yang Akan sedikit Membantu Si overlap Outsole Yang naik Sampai ke bagian Heel sedikit Ini Itu bisa Berfungsi sedikit Sebagai Support heel Kemudian Secara beratnya Sepatu ini sih Berasa Berat di bawah Alias Bottom heavy Ketahuan banget sih Ini beratnya Dari si outsole-nya ini Bahan rubber outsole-nya Secara banyak banget ya Dari bagian tapak Sampai Menutup ke bagian midsole Alias penggantinya midsole Gitu ya Jadi Kebayang sih Berapa banyak rubber Yang dipakai di sepatu ini Makanya Berasa bottom heavy banget Oke segitu aja Initial review gue Untuk sepatu basket Trust Expert ini Secara Silhouette Kalau buat dipakai Casual sih Gue sih Enggak ya Gue gak bakal pakai ini Untuk casual Secara Ini high cut Terus bentuknya juga Kelihatan bulky Warnanya sih asik Sebenernya Mismatchnya tuh Mismatch Colorway Kalem gitu Bukan yang gonjreng gitu ya Sebenernya Secara colorway Masih asik Tapi ya ini Kelihatan basket banget lah Kalau buat dipakai Casual sih Gue kurang demen ya Gak tau Kalau abas kalian Gimana Kayak gini Masih oke gak nih Dipakai untuk Casual So thank you banget Dari nonton video ini Jangan lupa Support gue terus You know what to do Sampai jumpa di video berikutnya Semoga sopan basket anda Minggu ini Cukup Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.